Om Siwa Namah Om Siwa Namah Om Siwa Namah Om Santi 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 Kembali lagi bersama saya Di video ini dan kali ini saya ingin membahas Bahwasannya Sang Ratwadil juga memiliki mata dewa Seperti Dewa Siwa Dimana Dewa Siwa ini juga dijuluki sebagai Mahadewa Mahadewa yang berarti Dewa Besar Dimana Siwa ini memiliki mata dewa di dahinya Sebegitu pula dengan Ratwadil Ratwadil juga memiliki mata dewa di dahinya Seperti mata dewa milik Dewa Siwa Kenapa mata dewa itu ada Dan Kenapa mata dewa itu Kegunanya itu untuk apa Mata dewa itu ada sebagai simbol Bahwasannya dia adalah seorang dewa Dan semua titisan dewa Biasanya memiliki mata dewa Dimana mata dewa ini Memiliki fungsi utama Yaitu untuk melihat Segala makhluk-makhluk yang tak kasat mata Dimana ketajaman mata dewa ini Jauh lebih tajam Daripada mata-mata gaib yang lainnya Dan ternyata sosok Ratwadil ini Juga memiliki mata dewa Seperti mata dewa milik Dewa Siwa Dan tentunya ini semua sebagai tanda Sebagaimana dikutip dari Ramalan Jayabaya Bahwasannya Ratwadil merupakan Manusia titisan dewa Dan Ratwadil merupakan Manusia setengah dewa Dan Ratwadil juga Menjadi momongannya Kaki Sabdo Palo Noyo Genggong Dimana Sabdo Palo Noyo Genggong ini Merupakan Bapaknya para dewa Boponya para dewa Dan tentunya Ratwadil juga memiliki ciri-ciri Kedewataan dia Salah satu ciri-ciri Kedewataan Yaitu memiliki mata dewa Sebagai ciri khas Dia adalah manusia dewa Dan mata dewa ini sendiri Biasanya disimbolkan dengan Tai lalat Tidak Dan bila mana mata dewa ini terbuka Orang itu bisa melihat Semua makhluk-makhluk gaib Tak terkecuali Berbeda dengan mata-mata gaib biasa Berbeda dengan mata-mata roh biasa Dia hanya bisa mampu melihat Hal-hal gaib yang ada Dan diketahui dengan Yang dia ketahui saja Tetapi mata dewa ini Adalah mata yang bisa melihat seluruh Makhluk gaib Tak terkecuali Jadi kemampuannya tingkatnya lebih tinggi Daripada mata gaib biasa Dan sang ratwadil Memiliki mata dewa ini Sebagaimana Milik dewa siwa Dan ratwadil ini sendiri Dia akan menjadi Sosok yang luar biasa Akan menjadi pemimpin yang luar biasa Karena dia memimpin Dengan menegakkan hukum Tuhan Hukum dewa Hukum dharma Dan sang ratwadil ini sendiri Memiliki kemampuan yang luar biasa Dan potensi diri yang luar biasa Di dalam diri Dan kalian perlu tahu juga Mata dewa itu bisa diisi dengan ilmu-ilmu tertentu Contohnya Mata dewa diisi dengan ilmu api Mata dewa diisi dengan ilmu petir Mata dewa diisi dengan ilmu pemuka apa Pemuka tabir gaib Atau yang lainnya Itu juga bisa Dan mata dewa ini sendiri Menjadi simbolis-simbolis khusus Karena tidak semua orang memiliki mata dewa Hanya orang-orang tertentu Yang memiliki mata dewa ini Itu sekian pemberitahuan saya Mengenai ratwadil Yang memiliki mata dewa Sebagaimana milik dewa siwah itu sendiri Dan jangan lupa Buat kalian Yang ingin bertanya Atau ingin Memberitahu saya Atau berkomentar hal-hal lain Silahkan berkomentar Dan ditaruh di kolom komentar Siapa tahu Komentar kamu nantinya Juga bisa bermanfaat Bagi saya Dan bagi orang lain Dan jangan lupa Bantu selalu like Dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Karena semuanya itu gratis Tidak dipungut biaya Dan saya ucapkan terima kasih Buat kamu semua Yang sudah menonton video ini Sampai habis Om siwa nama Om Santi 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 Tidak 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 Tidak